Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas anime yang berjudul Inuyashiki Bercerita tentang seorang pria tua bernama Ichiro Inuyashiki Yang terkena suatu ledakan pada suatu malam Di saat tersadar dia sudah berubah menjadi robot sebor dengan kekuatan yang tidak wajar Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Ichiro Inuyashiki Yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya Namun kedua anaknya, yaitu Mari dan Takeshi Sangat kecewa kepada sang ayah karena rumah baru mereka sangat kecil Mereka juga mengabaikan sang ayah dan tak mau makan malam bersamanya Inu sendiri hanyalah seorang karyawan biasa Sepulang kerja, dia tak sengaja menemukan seekor anak anjing yang dibuang oleh pemiliknya Tak tega meninggalkannya, dia kemudian membawanya pulang ke rumah Namun kedua anak dan istri Inu menolak keberadaan anjing itu di rumah mereka Tak punya pilihan lagi, dia lalu menempatkan anjing itu di dalam kamarnya Dia juga memberi nama Hanako padanya Pada esokannya, Inu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit Dan betapa terkejutnya dia Ketika sang dokter memberitahukan jika dirinya mengidap kanker perut Bahkan umurnya tak akan lebih dari 3 bulan lagi Inu kemudian coba menghubungi anak dan istrinya Namun tak ada satupun dari mereka yang mau mengangkat teleponnya Atas hal itu, Inu pun hanya bisa menangis seorang diri di taman Di saat kembali pulang, keluarganya bahkan tak menyambut baik dirinya Bahkan Mare mengatakan pada temannya jika Inu adalah kakeknya Inu merasa jika keluarganya tak akan peduli apa yang terjadi padanya Dia juga merasa percuma memberitahukan tentang penyakitnya kepada mereka Di malam itu, dia meluapkan semua kesedihan yang ditemani oleh Hanako Namun dia dikejutkan ketika seorang pemuda berdiri tepat di dekatnya Dan secara tiba-tiba Sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan langsung meledakkan mereka berdua Tubuh Inu yang sudah hancur kemudian mulai diperbaiki Pada keesokan paginya Inu terbangun dan tak merasakan apa-apa sama sekali Namun Inu mulai merasakan hal aneh pada dirinya Dia tak bisa merasakan makanannya dan juga sangat kehausan Sakit punggungnya juga hilang seketika Bahkan dirinya tak lagi memerlukan kacamata Para dokter di rumah sakit juga sampai tak habis pikir Ketika melihat kanker perut yang diidap oleh Inu sebelumnya sudah menghilang begitu saja Inu yang mulai merasa tak enak badan kemudian kembali ke rumah untuk memeriksa tubuhnya Dan betapa paniknya dia Ketika uap asap tiba-tiba keluar dari lengannya Tangannya juga tiba-tiba berubah menjadi sebuah senjata Dan memuntahkan semua yang sudah dia makan sebelumnya Setelah itu tangannya kembali ke bentuk semula Merasa ada yang tidak beres Inu kembali memeriksa seluruh tubuhnya Dia pun semakin terkejut Ketika kepalanya terbelah menjadi dua dan tubuhnya berubah menjadi mesin Inu lalu coba mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya Dia juga merasa sedih namun tak ada air mata yang bisa keluar dari matanya Namun tiba-tiba dia mengingat pemuda yang bersamanya sesaat sebelum meledakan terjadi Inu pun memutuskan untuk mencari pemuda itu guna mengetahui apa yang sudah terjadi Tak jauh dari tempatnya berada Seorang pria paruh bayah terlihat sedang menghubungi istrinya Pria itu sangat bahagia ketika sang istri memberikan kesempatan kedua untuk hidup bersamanya Namun tiba-tiba beberapa anak berandalan mulai berdatangan Dan menyerang pria itu menggunakan kembang api Di lain sisi Inu tiba-tiba bisa mendengar banyak suara Melalui sistem pendengaran canggih yang ada di telinganya Tak terkecuali dia juga mendengar jeritan pria paruh bayah sebelumnya Inu kemudian coba melindungi pria tak bersalah itu Tapi sialnya anak-anak berandalan itu malah memukulinya sampai tak sadarkan diri Namun secara tiba-tiba Di saat tak sadarkan diri tubuh Inu langsung berubah menjadi senjata Dan menyerang anak-anak berandalan itu dengan senjata laser tanpa melukai mereka Tak berhenti disitu Inu juga bisa mengetahui informasi pribadi mereka semua Dia lalu mengirimnya ke internet dan juga televisi beserta video kekerasan yang mereka lakukan sebelumnya Dan semua orang akhirnya bisa melihat perbuatan mereka Sedangkan di lain sisi pria itu sangat berterima kasih kepada Inu Setelah itu Inu pun akhirnya bisa menangis Karena dirinya baru saja menyelamatkan satu nyawa manusia Dia juga sangat bahagia karena dirinya masih memiliki hati manusia Kemudian kita akan dikenalkan dengan Hiro Dia adalah pemuda yang bersama dengan Inu di malam saat ledakan terjadi Yang secara kebetulan juga berada di satu kelas yang sama dengan Mari Hiro sendiri memiliki teman sekelas dan masa kecil yang bernama Ando Yang sudah tak masuk sekolah selama beberapa hari Sepulang sekolah Hiro kemudian mengunjungi Ando Dia lalu memberitahukan jika dirinya bukanlah Hiro yang dikenal oleh Ando lagi Dan tiba-tiba Ando pun sangat terkejut Ketika Hiro menunjukkan kepalanya yang bisa terbelah Semula Ando berpikir jika itu hanyalah sebuah trik sulap Tapi Hiro kembali menunjukkan apa yang bisa dilakukannya Dia kemudian menembak mati seekor burung hanya menggunakan jarinya Setelah itu dia membawa Ando ke sebuah toko elektronik Hanya dengan sekali usapan tangannya Hiro bisa mengubah semua layar TV yang ada di tempat itu Semula Ando sangat kagum dengan apa yang bisa dilakukan oleh Hiro Namun semuanya berubah ketika Hiro melakukan hal yang sangat tak terduga Yang mana dia membuat semua mobil yang ada di jalan mulai bertabrakan satu sama lain Ando pun tersadar jika hal itu bukanlah sebuah trik sulap biasa Dan semua yang dilihatnya adalah sebuah kenyataan Ando juga mulai merasa takut jika Hiro akan membunuhnya Dia kemudian menyarankan Hiro untuk menjadi pahlawan menggunakan kekuatannya Namun Hiro tidak tertarik sama sekali Sebelum kembali pulang Hiro meminta Ando untuk kembali bersekolah Tak hanya itu Hiro juga akan menghajar dan bahkan membunuh orang yang sudah membulinya Mendengar itu tentu saja sangat mengejutkan Ando Dia mulai merasa takut dan tak habis pikir apa yang baru saja terjadi Sementara itu Hiro yang masih di jalan pulang Malah memasuki rumah orang lain secara ajak Dan secara mengejutkan dia langsung membantai penghuni rumah itu satu persatu Pukri sang pemilik rumah yang baru saja kembali pun sangat terkejut melihat apa yang terjadi Sementara itu Ino tak sengaja mendengar jeritan gadis itu melalui pendengaran supernya Dengan cepat dia pun langsung menuju ke tempat itu Namun sialnya dia malah terjebak macet dan semuanya pun sudah terlambat Setibanya di sana dia melihat gadis itu Dan juga semua keluarganya yang sudah tewas dibantai Hal itu lantas membuat Ino merasa sangat bersalah Namun secara tak terduga Hiro ternyata masih berada di tempat itu dan mereka pun saling bertatapan Tanpa banyak bicara Hiro pun langsung menembaknya Sesaat Hiro berpikir jika Ino sudah tewas Namun dia sangat dikejutkan melihat Ino yang sudah terbangun dan juga masih hidup Dengan cepat Hiro pun langsung terbang meninggalkan tempat itu Ino pun akhirnya tersadar jika Hiro juga sama seperti dirinya Kejadian itu bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya Dan membuat Ino merasa sangat bersalah tak bisa menyelamatkan satu keluarga itu Sementara itu di dalam kelas Hiro mulai bertanya-tanya siapa Ino yang sebenarnya Dia lalu kembali mengunjungi Ando yang belum juga masuk sekolah Di tempat itu mereka menghabiskan waktu membaca bangga kesukaan mereka Namun tak sengaja jari Ando tergores dan terluka Tapi dengan mudahnya Hiro langsung menyembuhkannya Hiro mengaku jika dia juga bisa menyembuhkan penyakit serius seperti kanker Setelah itu dia lagi-lagi meminta Ando untuk kembali bersekolah Sementara itu di lain sisi Ino baru pulang dari tempat kerjanya Di jalan dia melihat beberapa preman yang hendak menghajar seorang pria Ino yang tak mau tinggal diam kemudian meminta pria itu untuk segera lari Sementara dirinya yang akan melawan para preman itu sendirian Semula mereka hanya menganggap Ino sebagai orang tua biasa Namun secara tak terduga Ino berhasil memukul mereka satu persatu sampai terkapar Pria itu pun tak hentinya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ino Sesaat kemudian Ino mendengar adanya kebakaran melalui pendengaran supernya Namun yang menjadi masalah lokasi kebakaran itu sangat jauh dari tempatnya berada Dia pun teringat dengan apa yang dilakukan oleh Hiro sebelumnya Ino kemudian mencoba untuk terbang sama seperti Hiro Semula dia sangat sulit untuk terbang dan juga mengendalikan dirinya Namun pada akhirnya dia berhasil sampai di tempat tujuan Ino kemudian mulai menyelamatkan satu persatu penghuni rumah yang terjebak di dalam kebakaran itu Dan lagi-lagi apa yang dilakukannya membuatnya sangat bahagia Scene lalu berganti Pada esok harinya Hiro berhasil membujuk Ando untuk kembali ke sekolah Namun para siswa yang biasa merundung Ando kembali mendatanginya Melihat itu Hiro kemudian coba menghentikannya dan meminta mereka untuk segera pergi Namun salah satu dari mereka sangat meremehkan Hiro Hiro kemudian mulai meremas tangannya dan membuatnya sangat kesakitan sampai menangis Hiro juga membuatnya meminta maaf kepada Ando Dan berjanji jika dirinya tak akan pernah mengganggu Ando lagi Hal itu tentu saja sangat mengejutkan siswa lainnya di tempat itu Namun mereka malah meminta Hiro dan Ando untuk bertemu di atap sepulang sekolah Tapi tak ada satupun dari mereka yang datang ke tempat itu Dari atap itu mereka melihat siswa berendalan sebelumnya sedang bersama siswa perempuan Dan secara tiba-tiba Bang! Hiro langsung menembak mati mereka semua Hal itu lantas membuat Ando sangat syok atas apa yang baru saja dilihatnya Namun Hiro memintanya untuk tidak khawatir Karena senjata yang dia gunakan tak memakai peluru Dan polisi tak akan bisa menemukan barang bukti apapun Hiro juga mengaku bisa meretas internet, radio, dan semua kamera CCTV Hiro bahkan bisa mendapatkan uang banyak dengan sangat mudah Namun Ando tak setuju dengan apa yang Hiro sudah lakukan Dia juga tak ingin berteman dengan seorang pembunuh seperti Hiro Ando lalu meminta Hiro menyerahkan dirinya kepada polisi Yang mana hal itu langsung ditolak oleh Hiro Atas hal itu Ando akhirnya meminta Hiro agar tidak datang lagi menemuinya Di lain sisi Ino tak sengaja melihat sekor induk kucing yang ditabrak mobil Hal itu lantas membuatnya sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa Namun secara tiba-tiba Dia bisa melihat organ dalam kucing itu yang terluka menggunakan penglihatan supernya Ino kemudian coba mengobatinya Dan betapa bahagianya dia ketika induk kucing itu sehat kembali Menyadari kekuatannya Ino kemudian mulai mendatangi rumah sakit Untuk mengobati orang yang membutuhkan pertolongannya Sementara itu di tempat yang berbeda Hiro kembali membantai sebuah keluarga Baiklah teman-teman demikian alur cerita Inuyashiki part yang pertama Bagian yang kedua akan kita lanjut pada video berikutnya Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya